Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mulya Motor Sahabat subscriber dimanapun anda berada Sahabat semuanya Ini ada head Repo Absolut ya Repo Absolut ini awalnya Berasap, ngebul Repo Absolut ini Sebelum saya buka Sangat ngebul sekali Yang ingin saya jelaskan disini Dengan sahabat semua tentang Pemahaman ya, pemahaman pemilik motor Atau para pengguna Sepeda motor Masih ada yang belum tepat Dalam penyampaian Masalah di motornya Kepada Mekanik Contoh Di motor ini Sebelum saya lanjutkan video ini Saya daugahkan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Semoga sahabat semua disehatkan Dimurahkan risiko dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah Yang ingin saya sampaikan adalah Ketika motor ini datang Dia mengatakan Bang Tolong Sekur Atau disekir kelet motor ini Karena motor ini Ngebul Sahabat semua paham Apa yang saya sampaikan Nah Penyampaian seperti itu Saya rasa salah Karena apa Kalau kelet yang bocor Itu bukan Ngebul Kelet bocor Dia tidak akan ngebul Kelet bocor Itu adalah Kompresi motor yang lemah Artinya Keletnya bocor Ya Ada kebocoran klet Sehingga Kompresinya menjadi lemah Tapi Kalau Penyampaian motor itu Mengatakan seperti ini Bang Tolong ganti Sil klet motor ini Sil kletnya bocor Nah Itu Sangat tepat sekali Ya Jadi yang bocor disini Ya Adalah Sil kletnya Bukan kletnya Saya akan perlihatkan disini Saya akan buka Saya akan buka Head ini Ya Klatuknya Dan ngen asnya Kita buka Perkletnya Dan saya perlihatkan nanti Seperti apa Oli itu masuk Ke ruang bakar Lewat mana Apakah karena Kebocoran klet Atau Karena Kebocoran Pada sil klet Ya Oke Kita lanjut pembukanya Baik Langsung saja Kita buka Power 10 Power 10 Ini Maken as Ini pelatuk Mau kita buka Boleh Tidak kita buka Kita juga sudah bisa Membuka disini Ya Kalau tidak ada masalah Dengan pelatuk Dengan ruler pelatuk disini Jadi tidak perlu kita buka Jadi kalau sahabat Mau membuka Silahkan dibuka Dengan cara seperti ini Dan tinggal Tarik Bagian dalam disini Ya Pakai jari-jari Boleh Pakai obeng Juga boleh Oke Ini Pakai jari-jari Ya Yang ada ulirnya Masukkan ke dalam Jadi Akan lebih mudah Menariknya Nah Seperti itu Oke Kita langsung buka Kekletnya Atau Sepi Atau Kukukletnya Disini Untuk membuka Kukukletnya Kita tahan Bagian bawahnya Bagian bawahnya Gunakan kain Gumpalkan kain Seperti ini Lalu Tekan ke bawah Gunakan kunci 12 atau 14 boleh Atau kunci busi juga bisa ya Lalu tinggal pukul Saya sudah ke bawah Sudah terlepas Kita buka dua-duanya Terlepas Ada pukulnya disitu Nah disini saya jelaskan dengan sahabat semua Disini ada silklat Kita lihat silklatnya Memang sudah longgar Sudah tidak Menjepit lagi Di batang klatnya Di as klatnya Nah ini as klatnya Yang dikatakan Klat bocor Klat bocor itu adalah klat disini Klat disini Yang kita sekir itu adalah bagian disini Bagian disini yang kita sekir Ini terlihat sangat kotor sekali Klatnya sangat kotor sekali Berbeda dengan di klat In Nah in Bersih ya Bersih Payungan klatnya bersih Ya Nah Klat bocor Artinya bagian klat disini sudah kotor Ya Bagian disini yang sudah kotor Apabila kita tes pakai Minyak Atau pertalit Pertamak Itu Kita masukkan minyak disini Dia akan rebus disini Itu yang dikatakan Klat bocor Ya Tapi kalau sil yang bocor Itu tidak bisa kita mengetesnya pakai Pakai minyak Yang bisa kita tes Yang bisa kita Uji Adalah Dengan ketika Memasukkan klat ini ke dalam Seperti itu Akan terlihat Bagian luar dari Bagian atas dari Sil klat ini Membuka Ya Membuka Dia akan terasa kejepit Ketika kita dorong seperti itu Juga akan terasa Sil klatnya itu Menjepit Ya Nah perbedaan Perbedaan bocor Klep dan Bocor sil klat Perbedaan antara Bocor sil klat Dan bocor Klep Adalah Yang pertama Kalau kebocoran sil klat Itu oli akan masuk lewat Sela-sela sil ini Kedalam Ya Masuk kedalam Dia akan terus ke ruang bakar Lewat botol-botol klat ini Atau lewat bus klat ini Terus kedalam Nah itu lubangnya Ya Masuk kedalam ruang bakar disini Tapi Kalau kebocoran klat Ya Kalau kebocoran klat Kalau kebocoran klat Itu tidak ada jalan oli yang akan masuk ke situ Karena bagian disini tidak ada oli ya Bagian kebocoran klat disini tidak ada oli Yang ada hanya kompresi Kompresi udara Disini terjadi pemampatan udara ketika piston itu di langkah usaha Itu ada Dia akan terjadi pemampatan udara Nah udara yang dimampatkan itulah yang bocor Sehingga dia akan berbunyi ya Ada desisan atau ada desusan keluar Baik dari kenal pot ataupun dari intake ya Dari ruang masuk Kalau klat X yang bocor Dia akan terdengar hembusan itu keluar di kenal pot Kalau klat in yang bocor Dia akan terdengar hembusan itu ke karburator Ya Nah itu yang dikatakan klat bocor Tapi kalau sil klat yang bocor Itu jelas sekali bahwa disini Adalah ruang oli Oli itu akan berkumpul disini Disini bagian disini basah semua Kalau silnya bocor Baru olinya masuk ke ruang bakar Ya Maka motor bisa Menjadi ngebul Menjadi berasak Itu dia sahabat semua Jadi yang harus sahabat perhatikan disini Tentang motor yang sudah Ngebul Sahabat semua harus Buka dulu di bagian headnya Periksa Periksa Sil klatnya Apakah sudah longgar Atau Masih bagus Biasanya kalau sil klat ini bocor Ngebulnya itu di awal gas Ya Di awal gas Terus Di Ketika sudah panas Ya Di awal gas Begitu awalnya lah pertama Dia ngebul sedikit Habis itu Hilang Nah nanti kalau sudah panas Nampak sedikit-sedikit Asap putih Itu ya sahabat semua Nah Untuk kebocoran sil klat disini Ada dua macam Ya Tadi yang saya katakan Yang pertama adalah Kebocoran pada ujung Sil klat disini Ya Nah Kalau kita dorong ke atas seperti itu Dia sudah tidak membuka Artinya Ujung dari sil klat ini Tidak menjepit As klat ini Ya Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Kebocoran pada pangkal sil klat ini Apabila kita dorong Kita putar sil klat ini Berputar ya Nah berputar Itu juga membuat Oli bisa masuk Di sela-sela sil ini Masuk ke dalam Ruang Masuk ke dalam ruang bakar Ya Jadi ada dua kebocoran disini Sil klat yang baik itu Sil klat yang baik itu Adalah sil klat yang Ketika kita pasang disini Dan kita putar-putar Seperti ini Dia tidak berputar Ya Tidak bergeser Artinya Dia menjepit Benar-benar menjepit Di botol-botol klatnya Seperti hal ini Ini saya sudah buka satu Kita coba pasang sil klatnya disini Ya Ini sil klat yang baru Kita pasang Nah Itu sil klatnya Keras sekali ya Ketika kita putar-putar Seperti ini Dia tidak mau bergeser Nah Tidak bergeser Dan ketika kita Pasang Kletnya Dan dia akan terlihat Memutang Ya Akan terlihat menjepit Coba sahabat perhatikan Ketika kita dorong Seperti ini Nah itu Ya Terlihat sekali dia menjepit Terlihat sekali dia menjepit Ke atas Nah Ini dia Keras sekali Ya Ketika kita dorong Dia sangat keras Ya Dan dapat juga kita uji Ketika kita tekan Kedalam seperti ini Ya Lalu kita tutup Bagian disini Kita tutup bagian disini Dengan jempol Atau ibu jari Ya Terus kita tarik Kletnya Kuat Dia akan mengeluarkan Suara Vakum ya Nah Seperti itu Ya Itu Menandakan Silklatnya bagus Ya Nah Seperti itu Oke Sahabat semua Jadi seperti itu Untuk masalah Di silklat Usahakan cari silklatnya Yang betul-betul menjepit Di botol-botol Seperti ini Tidak bergerak Dan Menjepit Di batang Klet ini Oke Jadi seperti itu Ya Sahabat semua Nah Kalau untuk kebocoran klep Ya Nah Untuk kebocoran klep Seperti ini Ini klep kita pasang Dan kita berikan minyak Disini Ya Berikan minyak disini Dia akan rembes disini Ya Terlihat ada rembesan Nah Itu Artinya klepnya bocor Ya Seperti ini Nah Ini kita pasang Lalu terlihat ada rembesan Nah turun ya Tuh Ada rembesan seperti itu Artinya klepnya bocor Nah Seperti itu Terlihat ada rembesan Ya Bahkan Akan lebih kencang lagi dari ini Nah itu Dikatakan klepnya bocor Nah klep yang tidak bocor itu Apabila diisi minyak disitu Dia tidak akan bocor Ya Dia tidak akan rembes Ya Seperti yang ini Ya Saya perlihatkan yang tidak rembes Kita pasang Lalu kita tahan Ya Kita tahan klepnya Ya Intinya dia tertahan oleh Perklep ya Intinya dia terdorong ke atas Kita dorong Kita coba Berikan minyak lagi Lalu kita lihat Atau kita tarik ke atas Ya Dan dia tidak bocor Nah Itu tidak bocor Nah Itu yang dikatakan Klepnya Bagus Dan tidak bocor Tapi kalau terjadi bocor Seperti ini Nah Itu Itu Dikatakan klepnya bocor Juga akan terasa Ketika motornya diselah Ya Ketika motor diselah Diselah Terasa empuk Terasa ringan sekali Dan terdengar suara desusan Ke Intek Maupun ke Egg house nya Atau ke kenalpotnya Ke lubang kenalpotnya Kan terdengar suara desusan Angin keluar disitu Ketika pemampatan Klep menutup Dia akan Bocor disitu Oke Jadi seperti itu ya Sahabat semua Nah selanjutnya Di bagian ring Ya Kalau untuk masalah ngebul itu Di bagian ring Di bagian ring Dan blok Dan piston Nah ini bloknya Apabila bloknya Sudah seperti ini Ada baret Ada gores Ya Setalipun ringnya itu Masih sempit Ya Nah ini ring Ini piston juga sudah Baret ya Seperti ini Baret Berarti sudah terjadi Gem Nah seperti ini Baret Ya Artinya bloknya juga Akan baret Nah Bloknya baret Sekalipun Sekalipun ring piston ini Masih merapat Ya Itu ringnya masih rapat ya Masih boleh Masih bisa dikatakan Masih merapat Nah Seperti itu Ya Masih rapat Tuh Ini pertemuannya Masih rapat Tapi motor ini Sudah ngebul Ya Sudah ngebul Karena apa Karena sudah ada Baretnya Di blok Seperti ini Kalau baret Sudah seperti ini Otomatis Motor sudah ngebul Baret disini ngebul Silk lap sudah bocor Nah Sudah komplit Sudah dua jalur oli Yang masuk Kedalam ruang bakar Ya Nah Untuk di ring Dari mana oli itu Masuk bang Sementara dia akan Tertarik kembali Ke belakang Ya benar Tapi dari Selah selah ya Dari selah Selah baret disini Itu ada gores Nah dari selah-selah itulah Oli itu akan Masuk ke Ruang bakar Naik ke atas Dari selah-selah itu Dan juga dari Selah ring Ya Dari Pertemuan ring yang Sudah Longgar Yang sudah jauh Yang sudah lebar Nah itu juga Membuat Motor ini Menjadi ngebul Ya Kalau Pertemuan ring ini Sudah 1 mili Ya Kerenggangannya Sudah 1 mili Itu otomatis Kompresi berkurang Dan motornya Bisa menjadi ngebul Oke Sahabat semua Jadi itu yang perlu Saya jelaskan disini Sedikit tentang Pemahaman ya Sil clap yang bocor Dan clap yang bocor Jadi Kalau motornya Bocor clap Itu sudah jelas Kompresinya yang Lemah Bukan ngebul Ya Bukan ngebul Tapi Kalau sil clapnya Yang bocor Belum tentu Kompresinya lemah Tapi motornya ngebul Oke Sahabat semua Mungkin itu saja dulu dari saya Semoga video singkat ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Bila perlu Tolong bagikan dengan Sahabat-sahabat kita Yang masih belum paham Tentang kebocoran clap Dan bocor sil clap Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih